PEMBICARA 1 Korban meninggal dunia hari ini Baru-baru ini, kata Yan saat dikonfirmasi tribunlombok.com Dari informasi yang diterima dari pihak keluarga, NI tutup usia sekira pukul 10.30 Wita setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur Diketahui NI sejak dibawa ke RSUD Sujono Selong, kondisinya kritis bahkan korban lebih dari sepekan tidak sandarkan diri Yan mengatakan jenazah NI akan dimakamkan di kampung halamannya di ND Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT Dia juga belum mendapatkan informasi apakah pihak keluarga bersedia untuk dilakukan autopsi Mengenai apakah keluarga setuju atau tidak diautopsi belum dapat dikonfirmasi sampai sekarang Pungkasnya, diberitakan sebelumnya NI diduga menjadi korban penganiayaan di Ponpes Al-Aziziyah Sehingga membuat area sekitar matanya membengkak dan juga di bagian kepala terjadi pembengkakan Dari informasi sementara yang diterima pihak kepolisian juga, NI sempat mengatakan bahwa dia dianiaya menggunakan balok dan juga sajadah Saat ini pihak kepolisian masih mendalami peristiwa dugaan penganiayaan tersebut Pihak Ponpes Al-Aziziyah sebelumnya juga membantah jika santriwatinya menjadi korban penganiayaan Terima kasih Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih